Hai Hai guys jumpa lagi di channel Tutornesia kali ini akan membagikan tutorial cara membackup firmware dari STB Tanaka T2 new Nah sebelum kita mengupgrade suatu STB ada baiknya kita membackup dulu firmware yang ada sebelumnya agar jaga-jaga apabila setelah upgrade nanti kita tidak cocok dengan firmware yang terbarunya Nah untuk caranya kalian siapkan dulu flashdisk ya temen-temen ya seperti ini saya sudah menyiapkan flashdisk kemudian kita tancapkan flashdisk ini ke STB yang kita punya nah disini saya memakai STB Tanaka T2 new ya temen-temen ya Oke saya tancapkan dulu Oke setelah flashdisk ditancapkan di STB langsung saja kita buka di menu meningkatkan nah di menu meningkatkan ini ada jenis upgrade di bagian jenis upgrade ini kita klik atau kita geser ke samping yaitu pilih cadangkan Nah setelah kita pilih cadangkan kita klik jalur file pastikan jalur file ini sudah terdeteksi atau flashdisk kita itu sudah terdeteksi seperti ini Nah setelah itu kita klik mulai kita tunggu saja STB ini membackup firmware yang ada sekarang Oke sudah selesai Nah apabila sudah tulisan berhasil kita bisa keluar dari menu ini Nah setelah itu kita bisa mengecek file yang kita backup tadi di menu USB nah disini kita klik media center kemudian kita klik mengajukan disini USB C kemudian lagi kita cari file yang ada di dalam flashdisk ini nah file backup tadi itu bernama dam underscore al.bin nah yang ini ya temennya ini adalah hasil backupnya tadi oke teman-teman demikian tadi cara untuk membackup firmware dari STB tanah kt2 new dan cara ini bisa diterapkan di STB STB lainnya oke teman-teman demikian dulu tutorial singkat dari saya jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial tutorial bermanfaat lainnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time